Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman Kelar Jambore Pos Pembinaan Terpadu atau Pos Pindu Pada Rabu 3 Oktober 2018 yang lalu Jadi diadamannya acara Jambore Pos Pindu Itu untuk menjalin keakrapan diantara para kader Pos Pembinaan Terpadu se Kabupaten Sleman Karena petugas puskesmas dan kader Pos Pindu ini Sama-sama berjuang di tengah masyarakat Untuk memasyarakatkan perilaku hidup bersih dan sehat Bila maksud untuk menjaga atau mengendalikan penyakit-penyakit yang tidak terlaluan Serupa dengan Pos Pindu Pos Pindu bergerak pada layanan kesehatan Untuk masyarakat dengan usia 15-59 tahun Pos Pindu dikelola oleh kader masyarakat Yang telah mendapatkan pelatihan dari puskesmas dan instansi kesehatan Kabupaten Sleman Pos Pindu berfungsi untuk melakukan deteksi dini Dan pencegahan terjadinya penyakit tidak menular di masyarakat Kader-kader kesehatan dari masyarakat Itu kita latih Kemudian disitu yang ada meja-meja Meja pertama itu disitu ada pendataran Sekaligus disitu dilakukan wawancara terhadap masyarakat Yang sasaranya dari umur 15-59 tahun Ditanyakan beberapa faktor risiko Termasuk apakah keluarganya ada yang menderita Penyakit PTM contohnya dari potensi Atau penyakit gula Atau penyakit stroke Atau penyakit yang lainnya Kemudian bagaimana pula makannya Bagaimana kegiatan olahaganya Dan sebagainya Ada pun yang termasuk penyakit tidak menular Seperti hipertensi, gula, stroke, kanker, kanker leher rahim, dan jantung Di Kabupaten Sleman sendiri Telah dibentuk sebanyak 25 pos bindu Diharapkan dengan adanya pos bindu Penyakit tidak menular dapat dideteksi lebih dini Dan masyarakat lebih peduli lagi terhadap kesehatan diri dan lingkungan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!